Terima kasih. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersi terbaru timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Saat Megawati membuat Kohijin, yakin 100% Mega akan menjadi bintang di Veli Korea. Ya, menjadi pemain terbaik asing bukanlah hal yang mudah dilakukan. Apalagi telah banyak nama-nama pevoliputri yang bersinar di Veli Korea yang sudah mentereng dan terlihat kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Salah satunya adalah Moma Basoko dan Gia. Namun terlepas dari itu semua, Kohijin memberikan nama Mega menjadi kandidat pemain voliputri terbaik Veli Korea musim ini. Ya, musim 2023-2024 masih belum berakhir dan masih menyisakan waktu dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun sosok Mega telah disukasi menjadi sosok pemain terbaik quarter atau yang bisa disebut dengan pemain asing Asia dalam sistem kuota asing Asia di Liga Voli Korea musim ini. Hal itu tak terlepas dari penampilan cemerlangnya bersama Red Sparks pada musim ini. Bermain di posisi oposite, Mega benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berkelas musim ini. Spike-spike yang mematikan membuat dirinya menjadi pemain yang memiliki tingkat keberhasilan terbaik keempat di Veli Korea musim ini. Bagaimana bisa sosok Mega bisa bergabung di Red Sparks Korea? Jawabannya ternyata baru-baru ini sudah dilontarkan langsung oleh pelatih Red Sparks sendiri, yaitu Kohijin. Dimana pelatih yang berbicara di salah satu wawancara bersama SBS Sport itu mengatakan bahwa sejak ia bertemu dan melihat Mega, Kohijin sudah yakin kepada Mega. Lantas mengapa itu bisa terjadi? Ya, tak mudah untuk menjadi pemain yang pertama kali bertemu pada pelatih langsung menentukan keyakinannya terhadap pemain barunya tersebut. Namun pada beberapa bulan kemarin, Kohijin memilih Mega Wattie untuk menjadi pemain asing dalam kuarter Asia yang akan memperkuat timnya Red Sparks musim ini. Keputusannya untuk memilih sosok Mega Wattie lebih menyita perhatian khusus. Mengapa demikian? Pasalnya pelatih-pelatih lain yang percaya kepada pemain yang berasal dari Thailand, dimana Thailand sendiri memang mempunyai banyak pemain bagus yang sudah terkenal di belahan dunia. Namun Kohijin tetap mantap dan melanjutkan pemilihannya untuk merekrut pemain asal Indonesia Mega Wattie. Namun jangan sangka sejauh ini Kohijin memilih Mega Wattie bisa dinilai tepat. Dimana seperti yang kita lihat, Mega Wattie tak mengecewakan Kohijin sama sekali. Mega tampil luar biasa dan membantu tim untuk terus maju yang sebelumnya berada di peringkat bawah kelasemen Veli Korea. Hingga terbaru saat ini, Red Sparks udah menginjakan kakinya berada di posisi ketiga kelasemen sementara bersaing dengan tim-tim besar seperti GS Caltex, Hyundai Hill Stutter hingga Pink Pseeder. Red Sparks naik level. Saat ini telah menjadi tim yang levelnya sudah jauh melebihi tim-tim yang dulunya setara dengan Red Sparks hingga bisa bersaingan dengan tim terkuat di Veli Korea. Ya, terlihat penampilan Mega Wattie semakin hari semakin matang. Ia dan Red Sparks terlihat begitu solid dan bisa menghancurkan tim-tim raksasa yang berada di Veli Korea. Seperti yang kita lihat saat ini, Red Sparks telah menjadi tim yang belum terkalahkan dalam 6 pertandingan beruntunnya. Hal ini diprediksi bahwa Red Sparks akan terus menang pada laga selanjutnya karena tim-tim besar di Veli sudah pernah dikalahkan oleh Red Sparks. Mega Big Shot, oh ho, down the line, quality shot. Yomezon, passer to the right-hand side, another deflection and that effort for saving that. Congratulations on that. But they need to focus on the box at home side to save by Red Sparks. Big Shot, and that is the end of this full set battle between these two teams. Six consecutive wins. Ia melihat dari semua itu pelatih Kohijin yang sangat percaya kepada Mega bahwa Mega akan menjadi bintang dan sukses di Korea. Jawaban itu lantas dikatakan langsung oleh Kohijin saat wawancaranya dengan SBS Sport pada beberapa waktu yang lalu. Dimana Kohijin mengatakan bahwa awalnya Kohijin melihat Mega melalui video. Karena prosedur mencari pemain asing dilakukan dari melihat video-video dari para pemain yang ada pada draft pemain Asia. Ia melihat seperti apa permainan Mega Wati. Ia melihat tetapi belum yakin dan atas kebimbangan itu Ia langsung ingin melihat Mega bermain secara langsung. Dimana Kohijin terbang dari Korea ke Kamboja untuk melihat permainan Mega Wati secara langsung. Di saat itu Mega Wati bermain bersama timnas Indonesia di SEA Games 2023 di Kamboja. Dan sejak saat itulah Kohijin sangat yakin akan kemampuan dari Mega Wati. Sangat berkal dengan Mega Wati. Saya juga samaasi akan melihat kembali dari Mega Wati. Saya mempunyai berkambilan sebelumnya berkambilan. Saya benar-kambilan masa depan di Kamboja. Saya mengambilan meja. Saya melihatkan dengan Mega Wati. Saya menerima kasih mempercayai. Saya mempercayai berkambilan untuk sokongan. Saya mempercayai percaya. Ya pada laga itu di saat SEA Games Kamboja pada beberapa waktu lalu Megawati memang menjadi pemain yang menjadi ujung tombak di Timnas Indonesia Pada saat itu Mega tampil menonjol saat menjadi opositor Timnas Indonesia Dimana dirinya dan Timnas berhasil meraih gelar perunggu di SEA Games Kamboja Setelah mereka kalah-kalah menghadapi Timnas Thailand Itulah mengapa pelatih asal Korea lebih memilih pemain yang berasal dari Thailand Ya setelah ia berhasil direkrut tim Korea yang bernama Red Sparks Ternyata Megawati perlahan demi perlahan mulai berkembang Hingga pada akhirnya seperti sekarang ini Latihan layaknya seperti militer serta memiliki pemahaman taktik yang bagus Dan juga mental yang kian terjaga membuat Mega semakin bersinar di Korea Tak hanya dalam melakukan serangan saja Bahkan baru-baru ini Mega terlihat cara bertahannya yang efektif Hal itu dikatakan oleh Koh Hijin selaku pelatih Korea bahwa Mega tak hanya pandai saat menyerang saja Bahkan Mega telah berevolusi dengan pandai saat bertahan Mega berubah dengan menjadi pemain ofensif yang baik menjadi pemain bola voli yang baik Ya kini Red Sparks tengah memastikan diri untuk lolos ke turnamen bola voli musim semi Atau yang disebut dengan turnamen playoff Keberhasilan ini yang ditunggu-tunggu oleh Red Sparks Karena mengingat Red Sparks sudah 7 tahun lamanya tak bermain di babak playoff Jelas disini peran Mega terbukti berkontribusi untuk Red Sparks bisa bangkit dan berbenah hingga saat ini Karena terbukti Mega Wati telah berkontribusi peraih opin tertinggi ke 6 V League sejauh ini dengan 705 poin Mega juga memiliki aura yang positif karena terlihat Mega selalu senyum pada saat bermain Dan itu akan meningkatkan imunitas di tubuh kita dan bisa mengontrol emosi bahkan mental kita dari lawan Ia bahkan juga memiliki hubungan yang sangat hangat kepada seluruh pemain di Red Sparks Dan itu menandakan bahwa Mega adalah rekrutan terbaik Kohi Jin pada musim ini Ya jadi itulah tadi saat Mega Wati membuat Kohi Jin yakin 100% Mega akan menjadi bintang di V League Korea Ia bahkan juga membuat Kohi Jin yakin 100% Mega Wati